Selamat datang di Kamen Rider Gaim Dimana Kamen Rider rasa jeruk jadi raja buah yang OP-nya kebangetan Ceritanya kota Zawome yang dulu kuno banget sekarang jadi modern karena perusahaan Iqdrazil Kek biasa, DJ Sagara ngebawa berita soal para group dance bernama Gaim yang tiba-tiba diganggu tim Baron Mulai sekarang panggung ini punya kami Ya beneran aja rugi dong Karena itu, mereka bertanding invest game dengan memanggil invest menggunakan Locksheet Karena tim Baron curang, Gaim jadi kalah, cuma ditolong Kota yang adalah mantan tim Gaim Mereka pun ketemu Yuya, ketua tim Gaim, dan nongkrong di kafe Dimana ada penjual Locksheet bernama Sid Ternyata, Kota ninggalin Bitrider buat kerja ngebantu kakaknya Karena tim Gaim makin tersaingi, Sid ngasih Yuya alat bernama Driver Dan pengennya dilihatin ke Kota dan Mai Eh pas datang ke lokasi yang dikasih tau, mereka nemuin pintu ke hutan dengan buah-buah aneh Coba, anj** kaget Ternyata disana banyak invest Kota juga nemuin Driver yang dikasih liat Yuya Eh pas dipake, dia dapet 2 Locksheet Karena diserang invest tadi sampe keluar Kota pun pakein Drivernya dengan Locksheet rasa jeruk Dan Henshin jadi Armor Rider Gaim Awalnya sih susah banget Eh tiba-tiba, Kota ditemuin Mai rasa Vanilla Yang ngasih tau cara pake Finisher Invest itu pun bisa dikalain Tapi kok mainnya jadi beda ya? Mau tau kenapa? Janganlah jadi spoiler dong Di hutan tadi, juga ada Armor Rider rasa melon Yang ngelindungin para pekerja Yggdrasil Yang kayaknya sih nyelidikin sesuatu Karena dapet kekuatan baru Kota langsung pake buat tiduran Buat kerja Terus mau nolong anak yang nyangkut di pohon Tapi tiba-tiba Ketua tim Baron yang bernama Kaito datang Jangan cengeng, lompat aja Oke Karena Yuya belum pulang dari kemarin Kota dan Mai pun ke tempat kemarin Yang malah jadi beda Ternyata, Singoku Driver cuma bisa dipake satu orang Seat nawarin Locksheet baru buat ngalahin Baron Tapi harganya mahong banget Tim Baron yang lagi ngedance Ditantang tim Red Wild Hase dan Kaito pun adu kekuatan di invest game Cuman Kaito bisa menang dengan mudah Setelah itu, Kaito nantang tim Gaim Yang kalau menang bisa dapetin balik panggungnya Tapi kalau kalah harus bubarin diri Karena itu, Kota yang punya Locksheet pun ngebantu tim Gaim Cuman karena Locksheet yang lebih kuat Invest yang Kota keluarin bisa menang dengan mudah Tim Baron mau curang Tapi investnya Kota malah ngamuk Karena itu, Kota pun Henshin jadi Gaim dan ngelawannya Cuman Kota kewalahan banget Sesuai perjanjian karena udah menang Kota pun ngambil Locksheet dari Kaito Dan Henshin jadi Gaim rasa nanas Dan ngalahin invest itu Berita soal kemunculan Armor Rider Sampai ke Takotora Petinggi Iggdrasil Yang lagi megang Locksheet rasa melon Ternyata, Michi yang teman dekat Kota itu adiknya Karena itu, tiap pulang sekolah Dia ganti baju buat ketemu para anggota Gaim Kota juga resmi kembali sebagai anggota Tapi kayaknya, Michi gak seneng Kalau ngeliat Kota damai deket-deketan Tak lama, Hase nantang tim Gaim Tapi bisa dikalahin Kota dengan mudah Karena ranking Baron makin nurun Sid pun nawarin Kaito Senggoku Driver juga Karena itu, Kaito pun nantang Kota dengan Henshin jadi Armor Rider Baron Tapi tiba-tiba, Sid datang dan ngasih mereka berdua motor buat balap-balapan Awalnya sih berjalan normal Tapi tiba-tiba, mereka masuk ke hutan misterius kemarin Ngeliat banyak invest, Kaito pun ngebantai mereka satu persatu Di setelah itu, dia juga ditemuin Mai Rasa Vanilla Yang peringatin kalau Kaito milih takdir ini Dia gak bisa mundur lagi Sementara itu, Michi yang pulang ketemu abangnya Keliatannya si Michi tertekan Kaito gak sengaja dapat loksit baru Dan lanjut ngelawan invest Pulang dulu Sementara itu, Kota ketemu Armor Rider Rasa Melon Yang langsung menyerangnya Cuman, walaupun udah pake Armor Tanas Kota tetap bisa dikalahin Ternyata, Armor Rider Melon yang bernama Zanggetsu Adalah Takatora Sementara itu, Kaito nawaran Red Wild buat gabung ke Baron Dengan bayaran loksit Sementara itu, karena trauma diserang Zanggetsu Kota jadi gak mau henshin lagi Mike khawatir banget sama Kota Karena itu, Michi yang punya privilege dari abangnya Berhasil ngebujuk shit buat ngasih Senggoku Driver Tak lama, tim game ditantang Jonochi dari tim Invito Karena itu, Michi pun henshin jadi Armor Rider Rasa Anggur, Ryugen Yang dengan mudah bisa mendang dan dapat loksit rasa strawberry Sama kayak Kota dan Kaito Michi juga diretengin My Rasa Vanila Karena loksitnya udah diambil Michi Jonochi dikasih loksit baru Dan tak lama ketemu shit Kaito, Hase dan Jonochi pun nantang tim Gaim Yang sekarang diwakilin Michi Terjadilah pertarungan Baron ngelawan Ryugen Belum berpengalaman, tapi udah ngelawan 3 musuh sekaligus Bikin Michi kewalahan banget Ngeliat temennya berjuang sendiri Kota pun mutusin henshin lagi jadi Gaim Dan ngebantu Michi Gaim pun pake form strawberry Dan ngalahin invest yang dipanggil Kaito Tapi tiba-tiba, Hase dan Jonochi yang ternyata udah punya driver Henshin jadi Kurokage dan Gridon Tapi mereka malah nyirang Baron Dan udah rencanain sejak awal sih Cuman ngeliat Kaito dihianatin kayak gitu Kota dan Michi pun membantunya Kurokage dan Gridon yang nyerap pun pergi Sementara itu, shit ternyata masih punya Sengoku driver Mau dikasih ke siapa ya? Kota nyari kerja lagi Dan datang ke cafe bernama Charman Yang tingkap bosnya What the fuck? Kota diomelin dan diusir Ternyata Kue Charman itu terkenal banget Nama bosnya adalah Oren Pierre Alfonso Sementara itu, Sonomura dari tim Red Hot Yang keluar dari Baron Dikasih driver ama Sid Malamnya, Michi gak sengaja ngeliat driver punya abangnya Dan ngambil lockseat semangka Terungkap juga Kalau om Oren itu pensiunan militer Dan ternyata punya driver juga Ngerasa permainan para rider bosenin Besoknya dia ngundang Kurokage dan Gridon ke gamenya Ternyata drivernya direbut dari tim Red Hot Dia pun henshin jadi Armored Rider Bravo Dengan lockseat durian Bravo ternyata kuat banget Kurokage dan Gridon bisa dikalain dengan mudah Kota yang gak suka cara main Bravo Protes dan langsung pergi Aksi Bravo bikin para beat rider makin terlupakan Kota jadi khawatir Tapi Kaito dengan berani nerima tantangan Bravo Info driver yang jatuh ke tangan militer Sampai ke Takatora Ternyata DJ Segara juga bekerja untuk Iqdrazil Cuman, Profesor yang nyiptain driver Ngebiarin driver itu dipake Oren Pertarungan Baron dan Bravo pun dimulai Karena kewalahan Kaito manggil 3 invest Tapi tetep aja kalah Dia pun dipermalukan Om Oren Setelah itu, Om Oren ganggu tim Gaim yang lagi ngedance Kota dan Michi pun henshin untuk ngelawannya Walaupun udah keroyokan, tetep aja kalah Eh Bravo sembarangan manggil invest Yang malah ngamuk dan nyerang warga Karena itu, Michi ngasih Kota lockseat semangka Dan ngebentuk Suika Arms yang gede banget Tiba-tiba salah satu invest makan lockseat dan berevolusi Gaim dan Ryugen pun mengejarnya Dengan Suika Arms, Gaim bisa mengalahkannya dengan mudah Sedangkan Om Oren harus pergi Karena ini waktunya manggang kue Ngeliat Gaim bisa punya lockseat Suika Takah Tora pun kesal Tak lama, Mai nemuin robekan ke hutan lagi Buat nyari Yuya, dia pun masuk Kota Ramichi yang datang udah telat Karena itu, Kota make motor buat masuk ke sana Eh pas Mai diserang invest Yang nyelamatinnya malah Kaito Yang juga lagi di sana Sementara itu, Michi ditemuin Sid yang udah duga Kalau dialah yang yuri Suika Cuman mereka malah kerjasama Ngeliat Kaito terluka Mai pun mengembatinya Ternyata Kaito dendam pada Iqdrazil Yang merubah kota Zawame Menurutnya, yang kuatlah yang akan menang Karena itu, dia ngotot banget nyari kekuatan Michi akhirnya masuk ke hutan juga Dan ketemu Kaito yang lagi ngelindungi Mai Invest satu ini kuat banget Armor nanas pun gak mempan Tapi tiba-tiba Kaito pake lockseat baru Ngebentuk armor bangga Dengan kerjasama bareng kota Invest itu pun bisa dikalahkan Tapi ternyata, ada invest lain yang keluar dan nyerang warga Mengetahui itu, kota pengen ngelindungin para warga Dengan ngajak tim yang lain Cuman ditolak mentah-mentah Tak lama, bang Bando yang lagi ngantar buah Juga diserang invest Beruntungnya, kota datang dan langsung henshin ngelawannya Karena kewalahan, dia pake strawberry arms Tapi investnya malah kabur Malamnya, Michi ketemu abangnya Yang ngerendahin tim Gaim Karena udah nyuri lockseat Suika Padahal lagi dipegang adiknya go... Ngedengar perkataan abangnya, Michi jadi kesal Pas tim Gaim nyari para invest yang berkeliaran Bang Bando ngasih tau Kalau invest yang menyerangnya Ngincar buah-bawaannya Cuman dibuang Kayaknya sih, mereka cuman makan buah dari hutan Karena itu, mereka bikin jebakan dengan buah dari hutan Eh, yang kepancing malah emak-emak Anak-anak ama burung Cuman, tak lama investnya pun kepancing Kota da Michi pun ngelawannya Tapi berhasil kabur Ternyata, Michi udah masang alat pelacak Yang ngebawa mereka ke sebuah gedung Ternyata, disana ada rowekan Kota da Michi pun ngelawan invest itu Dan berhasil mengalahkannya Ternyata, invest yang keluar banyak banget Hingga tiba-tiba Zangetsu datang menghabisi mereka Disusul tim yang ngebakar sisa hutan Michi juga kaget Karena driver Zangetsu sama kayak punya abangnya Karena hutan Helheim makin menyebar Takatora minta Profesor Ryoma Nyelesain driver yang lebih kuat Untuk ngalahin Zangetsu yang kuat banget Kota da Michi bikin rencana Dimana semua tim Ngirim ridernya masing-masing ke hutan Helheim Dan yang paling banyak dapat lockseat Diala yang menang Karena itu, mereka minta dua motor lagi dari seat Hal itu diketahui Ryoma Ternyata, seat gak suka cara kerja Takatora Eh, pas gamenya dimulai Om Oren malah ikutan Dan ada beberapa invest yang mengganggu Baron dan yang lain malah ninggalin Ryugen sendiri Karena itu, kota ngebantu ngelawan mereka Ryugen dengan Kiwi Arms Sedangkan Gaim dengan Suika Arms sendirian Bisa ngalahin semua invest itu Kemunculan para rider di hutan Helheim ketahuan Karena itu, Takatora pun henshin jadi Zangetsu Dan pergi ke sana Baron yang lagi manen buah Tiba-tiba diserang Kurokage dan Bravo Sedangkan Ryugen diserang para invest Karena kalah, Baron pakai armor mangga Untuk ngelawan Bravo Sementara itu, Gridon yang lagi nyari buah Akhirnya ditemui Zangetsu Yang jelas lebih kuat Kota yang ngeliatin dari tadi pun Ngikutin mereka sampai ke markasnya Di sana, kota menyamar Dan dapat info Kalau mereka itu dapat driver Karena jadi bahan eksperimen Iqdrazil Zangetsu pun ngatasin Baron dan Bravo Di susul Ryugen Michi hampir kalah Tapi tiba-tiba banyak invest yang nyerang tim peneliti Kota juga henshin buat lindungin mereka Sedangkan Kurokage yang iseng nyerang Zangetsu Drivernya malah gak sengaja hancur Beberapa invest berhasil keluar Mendara Iqdrazil Cuman, kota nyosul Dan ngatasin mereka semua Sepuluhnya, kota negasin ke Sid Kalau mereka bukan eksperimen Iqdrazil Tak lama, mereka ngelawan invest Dan gak sengaja ngeliat pasukan Iqdrazil Yang sekarang mirip Kurokage Mungkin, itu hasil eksperimen driver Kurokage Sementara itu, Mai ketemu Kaito Yang lagi mengenang kota Zawame yang dulu Ternyata, pas masih kecil mereka pernah temenan Setelah Kaito pergi Mai tiba-tiba ketemu dirinya Yang rasa vanilla Yang meringatin Mai untuk hati-hati milik takdirnya Tak lama, hasil nantang Kaito Tapi eh, drivernya malah gak bisa dipake Sedangkan Jonochi pergi ke Om Oren Untuk jari muridnya Karena mutusin gak mau jadi eksperimen Iqdrazil Michi dan kota sepakat gak akan henshin lagi Cuman, karena ada warga yang diserang invest Kota langsung henshin Hal itu bikin mereka agak renggang Sementara itu, Takatora uji coba Genesis Driver Dan bisa ngebantai semua pasukan Kurokage Tiba-tiba, ada infeksi baru Yang diruga disebabin para invest dari invest game Yang dilakuin para Bitrider Ternyata, ini sesuai dugaan petinggi Iqdrazil Hase yang nyari Sheet malah gak ketemu Dia jadi trauma sama invest dan Zangetsu Yang sebelumnya mengalahkannya Sedangkan, Takatora menemui Om Oren Kota, Mai, dan Michi pergi ke rumah sakit Dimana para warga menyalahkan mereka Atas infeksi yang sekarang makin parah Tim Baron yang lagi ngedance juga diusir Tapi si Kaito malah manggil invest Buat nyirang ngenjir Cuman, tiba-tiba Om Oren datang dan ngelawannya Katanya sih, dia lagi berperan sebagai palawan gitu Cuman, karena Peko terluka Kaito mutusin buat mundur Om Oren pun ngumumin Kalau dia adalah palawan Yang bakalan ngabisin para Bitrider Michi menduga Kalau semua ini udah direncanain Iqdrazil Besoknya, pas mau ngelawan invest Eh, Kota diserang Bravo Cuman, Kaito yang kemarin belum selesai Ikut ngelawannya Pertarungan Gaim dan Baron Ngelawan Bravo sengit banget Kaito menjemuin loksit banana ke Kota Sedangkan dia pake armor mangga Karena itu, Bravo bisa dikalahkan dengan mudah Mereka lanjut ngejar invest tadi Yang ternyata lagi dilawan Zangetsu Dengan Genesis Driver Walaupun invest itu udah power up Tetap aja bisa dikalahin dengan mudah Has yang lagi disana Malah tergoda Buat makan buah dari Helheim Dan ngerubahnya jadi invest Zangetsu mau ngebunuhnya Cuman Kota ngelarang Hasnya sempat balik lagi sih Cuman udah telat Badannya udah jadi invest dan langsung kabur Sementara itu Zangetsu yang pake Genesis Driver Bisa ngelahin Baron dengan mudah Kaito yang tak berdaya pun Dibawah pasukan Iqdrazil Has yang lagi ngamuk Sampai ke warung Bambando Dan melukai rat Serangkan Michi Diam-diam ngikutin abangnya Ke kantor Iqdrazil Disana dia nemu data Dimana Profesor Yoma Ngerubah tikus jadi invest Dan Juya yang hilang Ternyata juga berubah jadi invest Setelah makan buah dari Helheim Dialah invest pertama yang dimunuh Kota Sementara itu Kota bertemu Hase Karena Hase udah gak bisa diselamatin Dia pun bertekad ngebunuhnya Cuman tetep aja Kota gak tegah Di tengah itu tiba-tiba ada 4 Rider Dengan Genesis Driver Zangetsu pun merintahin Armor Rider Seagert Buat ngehabisin Hase Ternyata dia adalah si Kota pun diserang Dan dibawa pasukan Iqdrazil Pas sampai di kantor Iqdrazil Dia ketemu Kaito Michi juga ngeliat mereka berdua Kota dan Kaito pun ketemu Sengoku Ryoma Yang pake mereka sebagai eksperimen temuannya Disana ada Minato Yoko Atau Almo Rider Marika Setelah Ryoma minta mereka Terus jadi kelinci percobaannya Kota dan Kaito pun dibiarin pergi Sementara itu Mai minta Bit Rider yang lain Buat stop invest game Biar warga gak nyalahin mereka mulu Tapi malah ditolak mentah-mentah Kota yang lagi di penjara Ditemuin DJ Sagara Yang ngasih Loxid, Lemon Energy Dan juga ngebantunya kabur Michi juga datang ngebantu Kaito kabur juga Karena ngambil driver Mereka malah ketahuan Takatora kaget Kok ada adiknya disana Kaito pun Henshin buat ngelawan pasukan Kurokage Sedangkan Kota ngelawan Sid Sampai keluar hutan Helheim Karena Genesis Driver lebih kuat Gaem jadi kewalahan Cuman dengan bantuan Baron Mereka berdua bisa kabur Minato sengaja ngehalangi Sid Karena Profes Ryoma Gak mau mereka sampai mati Sementara itu Takatora akhirnya ngeliat Michi Henshin jadi Ryugen Karena itu dia marah pada Sid Yang bisa banget bikin alasan Kota berusaha pake Lemon Energy Tapi gagal mulu Dia gak tau cara pakenya Cuman tiba-tiba Mai datang ngaduh Kalau tim Red Hot Manfaatin Invest Buat ngerampok Michi akhirnya diciduk Takatora Karena udah terlanjur Dia pun nunjukin kebenarannya Kota nemuin tim Red Hot Yang manggil Invest Buat menyerangnya Tapi Locksheetnya malah rusak Investnya pun ngamuk Pas ngelawannya Kota gak sengaja Nemu cara Untuk memakai Lemon Energy Dan akhirnya ngebentuk Armor Jimber Lemon Dengan Fomini Gaem jadi kuat banget Dan akhirnya ngalahin Invest itu Sedangkan Michi yang dibawa Abangnya ke Helheim Kaget sampai gemeteran Dia pun setuju Kerjasama dengan Iggdrasil Waduh Apa yang dilihat Michi ya Tugas pertamanya adalah Ngerebut driver dari kota Cuman Karena mereka masih temenan baik Michi nugasin Om Oren Dan Jonochi Buat ngelakuin itu Minato sampai kaget Karena licik juga ini bocah Tak lama Kota dapet telepon Kalau kakaknya lagi disandra Buat ditukar sama driver Sedangkan Jonochi Bakalan ngelukai kakak kota Kalau dia gak nyerahin drivernya Eh Locksheetnya Malah dipalsuin Om Oren Karena dia gak mau Pelanggannya diganggu Pas lagi makan kue Dia pun henshin Dan ngerbut Paksa driver kota Karena form biasa terlalu lemah Kota pun memakai armor Jimber Lemon Perbedaan kekuatannya Jadi jauh banget Bravo pun bisa dikalahkan Karena itu Minato henshin jadi mereka Buat ngelawan game Kekuatan mereka tampak imbang Mereka lebih berpengalaman sih Michi yang dari tadi Liatin pun henshin jadi Ryugen Cuman karena teringat Pertemanan mereka Michi pun ngebantu kota Ternyata Michi diam-diam Kerjasama dengan Profesor Ryoma Biar dia bisa terus Bareng kota dan yang lain Untuk perbaiki reputasi mereka Mai pun ngajak semua tim Untuk dance bareng Cuman lagi-lagi Ditolak gitu aja Kaito malah jadi Gak peduli sama dance Dan dengan mengejutkan Dia keluar dari tim Baron Dan ngasih drivernya ke Zack Karena itu Zack bersedia Ikut ke dance bareng Semua tim Serangkan Kaito Punya ambisi lain Yang lebih serius Dance bareng pun dimulai Tapi malah gak ada penonton Dan Om Oren Ngeledekin mereka Dan nyerang dengan invest Tiba-tiba Zack henshin jadi Armor Rider Knuckle Dan ngebantu kota Serangkan yang lain Lanjut ngedance Ngeliat semangat Gaim dan Baron Tim yang lain pun Bersedia ikut Karena kewalahan Gaim pakai armor Jimber Lemon Dan berhasil Ngalahin Bravo Sedangkan Zack Dibantu Kaito Ngalahin para invest Dance bareng semua tim pun Dapat pujian para warga Cuman kota Tiba-tiba ditemuin Armor Rider Duke Yang menantangnya Cuman Walaupun udah pakai Armor Jimber Lemon Kota masih bisa Dekalain Kaito yang datang Ngebantu juga Malah jadi samsak Dan ternyata User Duke adalah Profesor Yoma Setelah dance bareng Tim Baron yang dipimpin Zack Jadi akrab sama Gaim Cuman ada beberapa tim Yang bubar juga Kaito ternyata Bikin rencana Nyerang Iqdazil Eimichi yang tau Malah ngasih tau ke abangnya Bener aja Pas nyampe depan gerbang Kota dan Kaito Diserang pasukan Robot Tulip Yang dipimpin sama Sid Mereka pun dikeluarin Dari Helheim Tapi DJ Sagara Muncul dan ngasih Robot Tulip ke kota Mereka pun balik Lagi ngelawan Sid Kali ini Kaito pakai Suika Arms Buat ngelawan Sid Sementara itu Kota ketemu Dia pun pakai Armor Jimber Lemon Tapi tetap kewalahan Cuman ngeliat Tekad besar kota Takatora pun Ngasih lihat Kebenaran hutan Helheim Sementara itu Kaito yang terpojok Ditolong Profesor Yoma Dalam perjalanan Kota dan Takatora Diserang invest Mereka pun kerjasama Profesor Yoma Juga jelasin Kalau Iqdazil ada Untuk meletih Hutan Helheim Yang pertama kali muncul 10 tahun lalu Di sebuah pohon Akhirnya Kota ditunjukin Sebuah peradaban Di hutan Helheim Yang udah musnah Mereka sama kayak Kota Zawame Yang perlahan kemakan Hutan Helheim Diperkirakan Dalam 10 tahun Satu dunia Akan termakan Hutan Helheim Hal ini dirahasiain Agar gak ada Kepanikan dari warga Tiba-tiba Mereka diserang invest Karena Kota gak tinggal Ngebundu para invest Yang dulunya Penduduk dunia itu Jangetsung ngebantai Mereka sendirian Sementara itu Kaito yang diminta kerjasama Lindungi dunia Malah nolak Eh ternyata Mereka satu pemikiran Profesor Yoma Dan yang lain Emang gak setuju Ama rencananya Takatora Setelah itu Kota pun nemuin Michi Dan Kota belum tau sih Kalau Takatora itu Abangnya Michi Hal itu bikin Michi panik Takutnya ketahuan Kalau dia diam-diam Kerjasama sama Iqdrazi lalu ya Sementara itu Kaito juga sampai Ke bekas peradaban Helheim Eh ada sosok misterius Yang ngirim invest Menyerangnya Hal itu bikin Kaito Kepikiran Minato yang ngeliat Ambisi Kaito Jadi tertarik Dia ama berondong satu ini Tak lama Ada invest yang ngerampok lagi Ternyata itu Ulah beberapa orang dewasa Yang entah dapat Locksheet dari mana Kota, Michi, dan Jakbon ngelawan mereka Ternyata itu semua Ulah Sheet yang juga ngungkap Kalau menara Iqdrazil Ada meriam Yang bisa meratakan Kota Zawame Kalau hutan Helheim Makin gak terkendali Karena marah Kota pun henshin Dan ngelawannya Cuman karena Makaikan form basic Game bisa dikalahin Dengan mudah Kota pun henshin lagi Dengan armor Jimberlemon Yang akhirnya Ngalahin Sheet Dan Kota dapetin Locksheet cherrynya Cuman Michi Manggil invest Ganggu Kota Sheet pun bisa kabur Tak lama Ada robekan yang muncul Pas masuk Kota dan Michi Ketemu Shingokuryoma Dan pasukannya Lagi berjaga-jaga Terpaksa Kota pun Kerjasama sama mereka Biar gak ada invest Yang keluar Kota pun pakai Locksheet cherry energy Ngebentuk armor Jimber cherry Terungkap juga Kalau salah satu Rencana Iqdrazil Adalah ngebagikan driver Ke 1 miliar manusia Untuk mencegah mereka Menjadi invest Cuman ada 6 miliar Yang jadi korban Kota gak setuju dong Tak lama Robekan pun tertutup Eh Kota langsung Nyolong Locksheet mereka Dan pergi ke menara Iqdrazil Buat ngancurin Tombol meriamnya Cuman ada Takatora yang menghalanginya Sambil baku hantam Mereka adu mulut Takatora ngotot Mau ngorbanin separuh manusia Untuk nyelampatin bumi Cuman Kota gak setuju Melihat ke naifan Kota Takatora pun Ngasih lihat rekaman Yuya Yang jadi invest Dan dibunuh Kota sendiri Hal itu bikin Kota Jadi stress banget Karena itu Kota datang ke tempat Kepergian Yuya Eh Mai juga datang Sebelum Kota keceplosan Michi datang Michi gak mau Mai tahu soal kematian Yuya Sementara itu Kaito akhirnya Nemun sosok misterius Yang kemarin menyerangnya DJ Sagara ngejelasin ke Kota Kalau maluk ini disebut Overlord Mereka adalah penghuni Yang selamat Dan punya kekuatan Mengontrol hutan Helheim Lagi-lagi DJ Sagara Ngasih loksit baru ke Kota Karena sebelumnya gagal Kota balik ke menara Iggdrasil Dengan form Kachidoki Arms Karena sebelumnya gagal Kota balik ke menara Iggdrasil Dengan form Kachidoki Arms Yang kuat banget Semua pasukan Kurokage Bisa dibantai dengan mudah Eh tiba-tiba Zangetsu datang Cuman itu bukan apa-apa Kota pun ngancurin Semua meriam Iggdrasil Karena itu Ryoma kesal banget Dan nyuruh Michi Nyelidikin Siapa yang ngebantu Kota Di balik layar Sementara itu Baron yang pakai armor manga Dibantai habis-habisan Sama Overlord Hingga tiba-tiba Mereka datang Menyelamatkannya Ternyata Disana ada Overlord lain Yang lagi merhatiin Sementara itu Kota lagi uji coba Lockset pitch Yang ternyata Ngasih kemampuan Pendengaran jarak jauh Kota pun manggil Michi Kota ngasih tau Kalau yang ngebantunya Adalah DJ Sagara Michi pun ngasih tau Abangnya Yang langsung kaget Harusnya DJ Sagara Gak bisa bikin Lockset Terungkap juga Kalau info soal Overlord Disembunyiin Dari Takatora Overlord warna hijau Mulai belajar Bahasa manusia Dan tiba-tiba DJ Sagara Menemui mereka Waduh Siapa dia sebenarnya Mai akhirnya ketemu Setelah sekian lama Mai ngajak Kaito Ngedance lagi Cuman ditolak Karena Kaito Punya tujuan yang lebih gede Tak lama Kota ke hutan Helheim Dengan armor pitch Buat ngelacak Overlord Tapi tiba-tiba Seed datang menyerangnya Dengan tiga suika Kota pun melawan dengan Kachidoki Arms Yang sangki kuatnya Bisa ngalahin para suika Dengan mudah Kota pun lanjut Nyari Overlord Dengan armor pitch Ketemu sih Cuman Overlord Yang bernama Demosu Menyerangnya Kota yang cuman Mau ngobrol Malah dijariin mainan Dan dikalahin dengan mudah Sejak kejadian itu Banyak invest yang bermunculan Kota Jack dan Michi Jadi kewalahan Tak lama Kota kembali ke hutan Helheim Buat nyari para Overlord Eh dia malah ketemu Kaito yang juga lagi disana Kota pengen minta Bantuan mereka Buat nyelamatin bumi Tapi Kaito malah Mau ngelawan mereka Profesor Ryoma dan yang lain Kesulitan nyari info Soal DJ Sagara Eh tiba-tiba Orangnya datang sendiri Dia jelasin Kalau hutan Helheim Terdapat buah telarang Yang akan membawa evolusi Pada sebuah dunia Hanya orang terpilih Yang bisa memilikinya Sekarang buah itu Ada di tangan Overlord Sementara itu Jonochi yang gak tau Hidupnya mau dibawa kemana Dilatih Om Oren Cuman Jonochi udah muak Dan mutusin buat pergi Kota yang juga mau Norong Jonochi Malah diserang Om Oren Pas mereka lagi berantem Ada invest yang menyerang Melihat itu Jonochi pun berantikan diri Dan Henshin jadi gridon Untuk ngebantu Kota dan Om Oren Karena investnya kebanyakan Kota pun pakai Form Kachiroki Arms Om Oren baru tahu Kalau ada robekan Yang bikin para invest Bermunculan Karena itu Dia pun menyelidikinya sendirian Sementara itu Mai sadar Kalau Kota menghindarinya Belakangan ini Akhirnya Kota pun ngasih tau Kebenaran soal Yuya Yang dibunuhnya Tapi ternyata Mai malah kasihan Sama Kota Yang harus menanggung Beban itu sendirian Mai yang tau Kalau dunia akan hancur Karena Helheim pun Berlihat ngumumin itu Ke publik Cuman Michi mencegahnya Dengan memanggil invest Kota dan yang lain pun Datang melawannya Karena itu Michi memarahi Kota Yang udah ngelibatin Mai ke dalam hal ini Sementara itu Minato nyaratin Ryoma Untuk terus manfaatin Kaito meneliti para Overlord Michi pun ngebantu mereka Nyari Overlord Cuman ada syaratnya Sementara itu Kaito yang lagi terluka Ditemuin Minato Yang ngasih Genesis Driver Michi dan Kota pun Masuk ke Helheim Michi manfaatin Kota Buat nyari keberadaan Overlord Dia acting seakan-akan diserang mereka Biar Kota pergi sendirian Ketempat Overlord Sementara itu Kaito yang udah sampai duluan Maka Genesis Driver Henshin jadi Baron Untuk ngelawan Demushu Tak lama Kota nyusul Tapi Overlord yang bernama Rediway Manggil Demushu pergi Baron yang kesal pun Menyerang Gaim Tapi dari belakang Ryugen nyerang Kota Dan membuatnya Gak sedarkan diri Kaito kaget dong Ngelet kelicikan Michi Kaito pun ngelawannya Dan menyelamatkan Kota Ada flashback Pas Takatora uji coba Senggoku Driver Dan Henshin jadi Zangetsu Disinilah momen Dimana Profesor Ryoma Kecewa sama Takatora Tujuan mereka beda jauh Karena itu Info soal Overlord Gak dikasih tau ke Takatora Sementara itu Kota yang masih di Helheim Ketemu Om Oren Yang lagi kelaperan Kebetulan Dia bawa bekal Langsung dedikasi Tak jauh dari sana Demushu menyerang Para peneliti Mengetahui itu Takatora pun Henshin Jadi Zangetsu Dan pergi ke sana Kota dan Om Oren Juga nyusul Kota pun jelasin ke Takatora Yang emang baru tau Soal Overlord Mereka pun kerjasama ngelawannya Cuman karena Demushu Bisa ngendalain Helheim Mereka kewalahan Om Oren ngorbanin diri Nyelamatin Takatora Eh tiba-tiba Overlord terkuat Manggil Demushu kembali Karena situasinya udah berubah Takatora setuju Dengan Kota Mereka pun kerjasama Tapi tiba-tiba Sid datang Sengaja nyerang Kota Agar mereka terpencar Kota pun ngasih tau Kerjasamanya Dengan Takatora Pada tim game Yang langsung bikin Michi panik setengah mati Cuman Kota belum tau sih Kalau Michi itu Adiknya Takatora Besoknya pas lagi cara kerja Ada invest yang nyerang Kota pun ngelawannya Eh karena itu Lamarannya malah rusak Takatora pun jelasin Soal Overlord ke yang lain Ini bisa jadi solusi lain Agar manusia bisa selamat Padahal mah Mereka semua udah tau Soal Overlord Tak lama Kaito ditemui Michi di Helheim Michi mau ngebungkam Mulut Kaito Cuman sebenernya Kaito pun gak mau ngasih tau Kota soal Michi yang menyerangnya Dia sendiri gak nganggap Kota sebagai musuh Tapi Michi beda Setelah itu Takatora dan yang lain Masuk ke Helheim Buat nyeri Overlord Tapi tiba-tiba Shit menyerangnya Shit bisa dikalahin dengan mudah sih Tapi Minato datang Disusul Ryoma Yang juga menyerangnya Takatora yang dikeroyok Sempet ngeliat Michi Dan menyuruhnya Nyelemetin manusia Hingga Takatora pun Dilempar ke jurang Sedangkan driver dan lockseatnya Diambil Michi Karena kejadian itu Kota yang nyari Takatora Di kantor Malah gak nemu Kelama Dia disuruh ngirim buah Ke sebuah gudang Dan ketemu Zangetsu Kota kaget dong Kok Takatora menyerangnya Tapi beruntungnya Kaito datang Henshin Dan ngelawan Shin Zangetsu Cuman Kota Henshin juga Buat hentiin mereka Cuman Shin Zangetsu Manggil invest Biar bisa kabur Dan ternyata Shin Zangetsu adalah Michi Sementara itu Karena Takatora udah gak ada Shit pun mengkhianati Ryoma Dengan pergi ke Helheim Mencari buah telarang Sementara itu Takatora yang ternyata Masih hidup Ditemui overlord terkuat Bernama Rosio Yang menyelamatkannya Karena ditanya Takatora jelasin Cara kerja Senggoku driver Dan Rosio jelasin Kalau dia bisa selamat dari Helheim Karena dia terpilih Karena semua akses ke Helheim Diancurin Shit Ryoma minta bantuan Kota Michi dan Kaito Yang masih punya lock vehicle Cuman Kaito bergerak sendiri Mencari Shit Rosio jelasin Kalau mereka adalah Kaum Femun Shimu Mereka bukan hanya hancur Karena Helheim Tapi karena tiap kaumnya Ingin jadi yang terkuat Semaksudnya ke Helheim Michi keluar lagi Buat ketemu Shit Mereka kerjasama Shit akan menyerang Kaito Sedangkan Michi nyerang Kota Michi berasa jebak Kota Seakan-akan dia diserang Takatora Awalnya sih Kota gak mau nyerang Takatora Cuman karena ingat perkataan Kaito Dia pun ngelawan dengan Armor Jimber Lemon Gaim ternyata lebih kuat Tapi tiba-tiba Demushu datang mengganggu Shit yang tau pun langsung datang Sementara itu Rosio jelasin Kalau setelah Helheim Memakan satu dunia Akan ada buah terarang yang muncul Eh tiba-tiba ada Robeken yang muncul Demushu pun lompat keluar Karena gak mau nasib yang sama Terjadi pada manusia Rosio gak akan nyerahin buah terarang Tiba-tiba Digi Sagara juga datang Takatora kaget dong Ternyata Rosio punya pasangan yang udah mati Dia lah yang ngasih Rosio Buah terarang Sementara Kota dan Kaito ngejar Demushu Shit dan Michi ditemui Reidue Karena dikalain Reidue pun bersedia Ngantar mereka ke tempat buah terarang Karena Demushu bikin kekecauan di mana-mana Kota dan Kaito berusaha menghentikannya Ternyata Sagara berpihak kepada manusia Rosio yang diakinkannya pun Ngasih bagian buah terarang ke Sagara Dan ngebentuk kunci Untuk dikasih ke orang yang terpilih Karena situasi makin darurat Ryoma pun ngirim pasukannya Untuk menangkap Demushu Saking kuatnya Demushu Gaim dan Baron bisa dikalain dengan mudah Cuman karena marah Ngeliat Demushu merendahkan manusia Kota pun pakai armor Kachiroki Untuk melawannya Kota menyerang tanpa ampun Tapi tiba-tiba Marikan dan pasukannya datang Karena Demushu jangan sampai mati Mereka pun nyerang Kota Cuman Kaito ngebantu Kota yang udah kalah kabur Kota yang sempat bangun Berusaha menghentikan Kaito Yang ambisinya mencari kekuatan Sama kayak Overlord Cuman Kaito tetap pergi Di susul zat Sementara itu Reidue ngebawa Sid Ketempat Rosio Buat ngambil buah terarang Michi yang tahu ini jebakan pun Nunggu di luar Sid pun nekat nyerang Rosio Cuman dengan mudah Bisa dikalain Udah diampunin sih Cuman karena Sid ngotot Dia pun dibunuh Kaito dan Jack Ternyata balik lagi Ketempat Demushu Mereka pun henshin Dan melawannya Karena udah bertarung lama Ternyata Demushu jadi melemah Karena itu Dia pun langsung kabur Sementara itu Karena Sid gagal Ngebantu mereka Ngambil buah terarang Reidue dan Michi Cari cara lain Kota yang terbangun Ditemui Sagara Yang langsung menyembukannya Sagara ngasih tahu Kalau satu-satunya cara Untuk nyelamatin bumi Adalah Kota harus jadi Overlord Dan mengalahkan semua orang Yang mengincar buah terarang Dia pun ngasih Locksheet Kiwami ke Kota Sementara itu Reidue ngebuka Robekan di Menara Iqdrazil Karena tergepung Ryoma pun kabur Ninggalin semua pasukan Iqdrazil Minato yang dikroyok Tiba-tiba dibantu Kaito dan yang lain Om Oren yang udah tobat Juga ngebantu Mereka udah menang sih Tapi tiba-tiba Demushu yang makin kuat muncul Perlawanan mereka Gak ada apa-apanya Hingga akhirnya Kota pun datang Dan henshin dengan Kachiroki Ditambah kunci Kiwami Gak bentuk Kiwami Arms Dengan form ini Gaim bisa pakai senjata Dari beberapa jenis buah Dengan mudah Demushu pun bisa dikalahkan Sementara itu Kakak kota yang lagi ngungsi Ketemu bocil yang nyari orang tuanya Kota Zawame jadi terisolasi Karena Iqdrazil mengunci kota ini Dari luar Untuk sementara Mereka akan patroli dulu Rencana Reidue Adalah mengendalikan para manusia Dibantu Michi Cuman pertama-tama Mereka harus kalahin kota dulu Karena itu Michi dibantu Overlord Bernama Du Duanshu Mai yang sedih Karena kota Zawame Udah berubah Disemangatin Kaito Untuk terus menari Mai juga memuji Kaito Karena berkat dialah Semua orang bisa kerjasama Minato dan Kota Lagi nyari invest Alasan Minato masih disini Karena ingin ngeliat Sampai mana Kaito akan nyari kekuatan Minato juga negasin Kalau Kota dan Kaito Suatu saat akan bertarung Eh tiba-tiba Du Duanshu nyerang Minato Kota pun henshin Dan melawannya Tapi tiba-tiba Shinza Netsu mengganggu Cuman Kota tetap aja Gak mau ngelawan Takatora Hingga Om Oren pun datang Dan mengungkap Kalau Zangetsu yang ini Bukan Zangetsu yang mereka kenal Karena marah Kota pun Makai Kiwami Arms Untuk melawannya Dengan form ini Game jadi gak terkalahkan Karena terpojok Michi pun ngorbanin Du Duanshu Karena Kota makin kuat Michi pun jadi kesal Kota jadi penasaran Siapa sebenarnya Shinza Netsu Minato udah benduga sih Kalau Michi lah pelakunya Tapi tiba-tiba Michi datang Cuman Kaito nyuruh Minato Untuk gak ngebocorin itu dulu Michi sempet ngajak Minato Kerjasama Cuman ditolak mentah-mentah Karena Minato Cuman tertarik Sementara itu Reidue ngasih tau Rosio Kalau ada cara Untuk bangkitin ratunya Karena itu Rosio pun ngirim Grinsha Untuk ngebantunya Reidue ngelakuin ini Karena setelah ratunya bangkit Rosio gak akan butuh Buat larang lagi Setelah lama Reidue ngumumin Kesemua manusia Untuk menyerah Karena dia akan Merubah bumi jadi hellhem Dan mengendalikan mereka Dia juga udah Nyiptain alat Untuk hidupin sang ratu Sementara itu Jack, Om Oren Dan Jonochi Ngelihat invest Lagi nyulik orang Ternyata itu Ula Grinsha Yang diperintahin Reidue Bocil yang ditolong Kakak kota juga diculik Karena itu Kota dan Kaito Juga ngebantu Tapi kakak kota Malah berhasil diculik Kota pun Maka kiwami arms Untuk ngelawan Grinsha Dengan dibantu Kaito Grinsha Harusnya bisa di kalahin Tapi tiba-tiba Reidue datang Menyelamatkannya Reidue pada dunia Zawame jadi target pemusnahan Banyak misil serang Menuju ke sana Takatora dan Rosio Juga datang Dan dengan mudah Rosio menghentikan Semua misil Nunjukin betapa besarnya Kekuatan pemilik Buat terlarang Grinsha ngelawan lagi Cuman kali ini Kerjasama Kaito dan kota Berhasil mengalahkannya Tak lama Takatora yang dibiarkan Rosio pergi Gak sengaja ngeliat kota Cuman karena ada Minato Dia gak berani muncul dulu Kaito dan Minato Udah ngasih tau sih Kalau Michi berhianat Cuman kota gak percaya Ternyata Reidue menangkap Para manusia Untuk diambil energi Kehidupannya Dan menghidupkan ratu Salah satu korbannya Adalah kakak kota Tak lama Michi ngaku udah kerjasama Amma Overlord Dan mau nyelamatin Mai Cuman Mai ngerasa ada yang Gak beres aman dibocah Dia pun nolak ajakan Michi Pas kota lagi sendiri Takatora mau menemuinya Eh tiba-tiba ada Michi Karena udah kesal banget Kota ngalangin hubungannya Amma Mai Michi pun terang-terangan Henshin jadi zangetsu Dan menyerangnya Karena gak mau ngelawan Kota pun bisa dikalain Dengan mudah Ngeliat itu Takatora pun muncul Menghentikan Michi Michi langsung ungkapin Unak-unaknya selama ini Intinya sih Dia gak dapet perhatian Dari Takatora Karena itu Dia bisa jadi kayak gini Kaito yang datang Malah diserang Redue Dia langsung ngebawa Michi kabur Jack dan yang lain Yang tau kebusukan Michi Jadi marah banget Cuman Kota masih aja ngebelanya Minato juga jelasin Keadaan Iqdrazil Pada Takatora Besoknya Takatora nyeritain Soal Michi Yang bisa jadi gini Karena ulanya Dia gak bisa jadi Abang yang baik Pas pulang ke rumah Takatora pun Ngambil Senggoku drivernya Dan ngirim pesan ke Michi Buat ketemuan Karena Takatora Belum ada kabar juga Minato jadi curiga Dia udah tau Kalau Takatora dan Michi Bakalan bertarung Kota mau menghentikan mereka Tapi dihadang Redue Karena itu Dia pun ngelawan dengan Kachiruki Arms Pertarungan antara Zangetsu dan Shin Zangetsu pun terjadi Takatora yang lebih berpengalaman Harusnya sih bisa menang Cuman Karena teringat masa kecil mereka Dia pun mengalah Michi pun menghabisinya ke laut Kota yang baru sampai Udah telat Dia cuman numuin drivernya Takatora Michi ngakunya sih Senang udah ngebunuh Takatora Tapi dia malah digangguin Ama bayang-bayangnya Takatora Redue yang ngeliat itu Ngira Michi udah gila Pas lagi berduka Atas kepergian Takatora Ekota ditemuin Ryoma Mereka pun baku hantam Cuman Jack dan Kaito Ngebantu Kota Ryoma pun menjerah Dia pun nawarin kerjasama Untuk ngebantu mereka Masuk ke Iqdrazil Dan nyelamatin para Sandra Sementara itu Redue yang nyinggung Soal Kiwami Bikin Rosio kesal Hampir semua orang Gak setuju kerjasama sama Ryoma Kecuali Kota Yang mau nyelamatin kakaknya Dan Kaito Yang mau manfaatin balik Ryoma Di sore hari Kota Kaito dan Mai pun berkumpul Ternyata Luka yang diterima Kaito Dari Redue Makin parah Cuman disembunyiinnya Besoknya pas lagi belanja Ama Peko Mai diajak Michi pergi Karena Peko jadi Sandra Mai pun terpaksa ikut Tak lama Kota dan Kaito datang Kota pun langsung ngejar Mai Cuman Michi yang udah lebih sadis Menyerangnya Kota yang udah pake kachiroki Pun kewalahan Cuman Michi lengah Karena bayang-bayang takatora Kaito juga datang melawannya Akhirnya Kota pun serius Dengan make Kiwami Arms Eh Michi malah bisa menang Kaito sadar Kalo Michi udah buang Semua keraguannya Dia bukan Michi yang dulu lagi Kota bersikeras Mau nyelamatin Mai Awalnya pada gak setuju sih Cuman karena Kaito setuju Yang lain juga ikutan Sedangkan si Michi bang Ngedandanin Mai Cuman buat nemenin dia Di menara Iqdazil Akhirnya Kota dan yang lain pun Ikut Ryoma Ke pintu masuk menara Iqdazil Yang ada di luar Zawame Cuman dalam perjalanan Banyak banget invest yang ganggu Karena itu Om Oren dan Jonochi pun Ngorbanin diri Sementara itu Michi nitip Mai ke Rosio Sebagai manusia paling penting Pas masuk Ada pasukan Suika Yang otomatis nyerang Karena itu Kaito, Minato, dan Zack pun Ngelawan Serangkan Kota dan Ryoma Lanjut masuk Kedatangan mereka Disadari Redway Yang langsung ngirim invest Karena itu Kota dan Ryoma pun Kerjasama Dengan Kiwami Arms Kota pun mengalahkan invest itu Dengan mudah Akhirnya Mereka pun nemuin Para Sandra Termasuk kakakak Kota Kota pun langsung Ngamuk dan nyerang Redway Tapi tiba-tiba Redway ngehipnotis Kota Dan ngasih lihat Takdir yang lagi menunggunya Sementara itu Ryoma kembali ke komputernya Dan ngelakuin sesuatu Di alam bawah sadarnya Kota malah jadi invest Dan diserang Yuya Yang malah jadi game Beruntungnya Kaito dan yang lain Udah sampah Dan nyelamatin para Sandra Kota yang diserang Yuya Gak ngelawan sama sekali Para invest malah jadi temannya Kaito akhirnya ketemu Michi Mereka pun baku hantam lagi Kota yang makin disesatin Redway Sekarang nyerang Yuya Cuman ngeliat reaksi Yuya Kota jadi sadar Dan ngelawan balik Redway Dia pun lepas dari hipnotisnya Dugaan Mai Kalau Kota akan terus Melindungi teman-temannya Bener Karena lihat dari rekaman CCTV Ryoma ngasih tahu Kota Kalau Mai lagi ada di Helham Om Oren dan Jonochi Juga datang ngepung Michi Sedangkan Kaito pergi Ternyata Rosio ngerasa bersalah Udah nerima buat terlarang Karena istrinya harus mati Cuman Mai menyemangatinya Kalau itu bukan salahnya Karena Mai ngucapin hal yang sama Dengan istrinya Rosio pun ngasih Buat terlarang itu ke Mai Kota dan Kaito yang sampai ke Helham Malah diserang Rosio Yang masih megang Buat terlarang Padahal kan udah dikasih ke Mai ya Kekuatan Rosio Ternyata emang ngeri banget Kaito sampai unhenshin Cuman Kota masih terus ngelawan Walaupun Kiwami Arms bikin Kota kehilangan kemanusianya Dia tetap make Cuman Rosio masih lebih kuat Eh pas lengah Rosio diserang Rediway dari belakang Dan ternyata Buat terlarangnya malah palsu Ngeliat kematian Rosio Kota yang ngabuk Bangkitin kekuatan Overlordnya Dia pun bisa ngendaliin Helham Dan ngalahin Rediway dengan mudah Sementara itu Mai kembali ke markas game Dengan kondisi lemah Sedangkan Rosio ditemui arwah istrinya Mereka pun bisa bersama lagi Michi yang khawatir pada Mai Langsung menemuinya Cuman karena efek buah terlarang Mai jadi melemah Karena itu Ryoma dan Michi pun Membawanya ke Iqdazil Sementara itu Kota dan yang lain Melawan invest yang menyerang Para pengungsi Kota masih berusaha Menghentikan invasi Helham Cuman menurut Kaito Dunia ini udah gak perlu Diselamatkan lagi Walaupun udah berusaha Disembunyiin Luka Kaito yang makin parah Akhirnya ketahuan Minato Sementara itu Michi dan Ryoma yang bingung Kenapa House Mai Yang menerima buah terlarang Ditemui Sagara Yang jelasin bahwa Mai adalah awal mula perempuan Yang selalu jadi penerima Buah terlarang Setiap dunia baru terlahir Terungkap juga Kalau Sagara Adalah jelmaan Dari Helham itu sendiri Di alam bawah sadariknya Mai ditemui Sagara Yang bilang Kalau untuk lahirin dunia yang baru Dunia lama harus dihancurkan Kaito ternyata udah sadar Kalau nyawanya tinggal bentar lagi Mesti begitu Minato akan menemani Hingga akhir Sementara itu Michi meminta Ryoma Mengeluarkan buah terlarang Dari Mai Cuman sebelum itu Kota harus disingkirkan Karena itu Ryoma ngasih Michi Loxid berbahaya Yang bisa ngebunuh Michi Meskip begitu Demi menyelamatkan Mai Michi tetap menerimanya Dia pun menemui Kota Dan Henshin Dengan Loxid terlarang itu Karena gak punya pilihan lain Kota pun serius melawannya Dengan Kiwami Arms Cuman Kota sadar Kalau Loxid itu Bikin Michi menderita Karena itu Dia sengaja menerima serangan Michi Untuk melepas Loxidnya Cuman serangan Michi Malah membunuhnya Ngeliat Kota ngorbanin diri Michi gak ngerasa Menyesal sama sekali Emang bang S*** nih bocah Setelah itu Michi menemui Mai Yang ternyata udah meninggoy Karena Ryoma Ngambil buah terlarang Dari tubuhnya secara paksa Michi mau ngelawan Cuman Ryoma Nonaktifin drivernya Eh tiba-tiba Buah terlarang Berubah jadi Mai Rasa Vanila Yang ngucapin salam perpisahan Pada Michi Dengan kekuatannya Mai berusaha merubah Masa lalu Dengan melintasi waktu Walaupun Udah diperingati Sagara Bener aja Mai gak bisa ngomong Sesuai yang dia inginkan Dia malah ngedorong Orang-orang Untuk sampai ke takdir yang sama Tak lama Kaito dan Minato Sampai ke tempat Michi Marah karena kematian Mai Mereka pun ngelawan Cuman karena Genesis driver dimatiin Kaito balik Memakai Sengoku driver Jelas kekuatannya beda jauh Kaito pun bisa dikalain Dengan mudah Karena tubuhnya juga Udah terlanjur Ada racun Helhem Kaito pun nekat Makan buah Helhem Dan akhirnya Ngerubahnya jadi Overlord Dalam bujur ini Kekuatan Kaito meningkat pesat Setelah ditonjok Ryoma masih hidup Hingga akhirnya Jatuh dari atas gedung Sementara itu Jasad Kaito ditemukan Rat dan Rika Sedangkan Mai Tersesat di dunia Dimana Game Dan Baron saling bertarung Tak lama Jasad Mai menghilang Sagara pun jelasin Kalau Mai udah bukan manusia lagi Dia adalah permulaan perempuan Yang harus memilih orang Yang mewarisi buah telarang Kaito adalah salah satu calonnya Minato jadi gak nyesal Ngikutin Kaito selama ini Sekalipun nantinya Kaito akan jadi raja yang jahat Tak lama Om Oren, Jonochi, dan Jack Menemui Kaito Cuman Om Oren sadar Kalau Kaito udah berubah Minato pun langsung melindungi Kaito Dari Om Oren dan Jonochi Jack juga kaget Pas ngeliat wujud Overlord-nya Kaito Cuman karena hasutan Kaito Jack jadi berhianat Om Oren dan Jonochi pun Bisa dikalahkan dengan mudah Mereka pun beritahu hal itu Ke yang lain Kota langsung menemui Kaito Tekad Kaito udah bulat Dia pun nyerang Kota Karena cuman pake Sengguku Driver Kota bisa ngalahin Kaito Dengan kachidoki arms Karena itu Kaito pun pake Wujud Overlord-nya Kota juga pake Kiwami Arms Cuman karena luka Kota masih dalam Dia jadi kewalahan Ngeliat itu Jack pura-pura ngebantu Kaito Padahal Dia nyuruh Kota Buat mundur dulu Setelah itu Jack diam-diam ditip surat Ke Peko Untuk Om Oren Ternyata Dia minta bikinin bom Jack sejak awal Gak mihak pada Kaito Dia sendiri yang akan Menghentikannya Besoknya Jack pun menaruh Bom itu Dekat Kaito Cuman Minato menyadarinya Dan ngorbanin diri Buat nyelamatin Kaito Karena itu Kaito pun ngelawan Jack Dan mengalahkannya Dengan mudah Sayang banget Minato gak bisa Nemanin Kaito Sampai saat terakhir Sementara itu Militer akhirnya datang Mengungsi yang lain Cuman Kota gak ikut Karena dia pergi Melawan Kaito Mai sempat nanya Apakah Kota yakin Ya Tanpa keraguan coy Kota dan Kaito pun Bertemu sambil Ngebawa pasukan investnya Pertarungan merebut Mai dan buah telarang Pun dimulai Mereka sambil ganti form Hingga Kaito pun Maka wujud of Lordnya Dan Kota dengan Kiwami Arms Pertarungan itu Disaksikan Mai dan Sagara Di dunia lain Kekuatan Kaito Sempat bikin Kota Terpocok banget Cuman Kota bisa melawan balik Dan akhirnya Mengalahkan Kaito Sebelum akhirnya mati Kaito sempat memuji Kota Bahwa dia sangat kuat Pertarungan ini pun Dimenangkan Kota Karena itu Mai pun menemui Kota Dan ngasih buah telarang Yang ngerubah Kota Jadi Dewa Harusnya sih Dunia ini harus dihancurin Dan diciptain ulang Cuman Kota menolak Dia nyari planet lain Dan akan memulai Peradaban baru disana Dengan berkembang biak Dengan Mai Tiga bulan kemudian Kota Zawome Mulai kembali normal Cuman Michi hanya bisa Merhatiin yang lain Diam-diam Jack sempat mengajaknya Dance lagi sih Cuman ditolak Dan ternyata Takatora juga masih hidup Cuman keadaannya Parah banget Tapi tiba-tiba Kota masuk ke alam bawah sadarnya Dan nitip Michi Ke Takatora Karena itu Dengan ajaib Takatora pun terbangun Beberapa bulan kemudian Musuh dari movie Yang bernama Kogane Muncul lagi Michi yang adalah Satu-satunya rider Yang tersisa pun Ngelawannya Cuman Karena Michi kesulitan Kota balik lagi Dengan bantunya Dengan kerja sama mereka berdua Kogane pun bisa dikalahkan Kota sempat titip salam Ke kakaknya Dan negasin Kalau mereka masih berteman Hingga akhirnya Kota pun kembali ke dunianya Mai juga sempat ketemu Salam perpisahan Dan akhirnya Bersiap bercocok tanam Dengan kota Tamat